grup angklung bujang lapuk nek bujang ni kan nurung tebojo berarti kita duda-duda kabe karena lapuk berarti ni kita duda-duda oh ori ya wis bujang lapuk korapa-apa si nosop bujangnya lapuk ning semangatnya solawat tetap selalu dipupuk mudah-mudahan tambahin berkaset ya Allahumma mabil ahos dumateng keluarga besar saking masyarakat muslimin muslimat tanfitya surya nahdudel ulama ranting puluh sari betul supaya saking gerakan pemuda ansor ranting puluh sari ngkangkuloh hormati ibnu ibbnu rekan karang taruna ramad sarmad jimahjid musyola saking puluh sari ngkangkuloh bangga agen santriwan santriwati jombloan jomblo wati mbak kakung mbak putri sing perawan-perawan dang cepetho entuk suami sing coko-coko dang cepetho rabi sing tua tua muga-muga pada cepet cepet entuk rejeki dan enggal mungga haji amin Allahumma para tamundangan para bapak haji puhaja para calon haji para calon haja hadirin hadirat ma'al muslimin wa'al muslimat rahimakumullah pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala iqroran bi-taulina alhamdulillah hirabbil atabin dengan kairing rahmat didaya soho inayahipun Allah subhanahu wa ta'ala ganti kabar dengan nikmat iman nikmat islam nikmat sehat panjang yusho sehingga kita sakit makampal wantan ikman 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 jelis dalam rangka halalun bihalalin sesarangan keluarga besar barbani caya saliem wantan ing telatah bulu sari bersama keluarga besar anak rantau kalimantan barat uki anak rantau saking kalimantan timur wantan ing telatah bulu sari gamugi-mugi mawan manika majlis majlis ingkang penuh aibadah majlis ingkang penuh berkah barukah saking arsani pun Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin sholawat sholosalam katur konjuk dematang cujungan kita nabi aku muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya mudah-mudahan kulo lanjutkan dengan setoyo tergolong umat ipun rasul ngambikan tuk syafaat fit dini fit dunya wal akhirah Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya rabbal amin bapak ibu ingkan tansah kewulauh hormati kulon derek seneng derek bingah dikit ternyata bani caya saliem ngawontanaken halalun bihalalin hampir berusia 20 tahun dari rumah ke rumah saking keluarga besar bani caya saliem piambak mulam bareng klo sumarab duki meriki alhamdulillah panitia permadangan niku sangat sibuk sekali karena sing rawuh niki ternyata di luar kapasitas sampai sampai-sampai niki taruh pemohon boton muat melani ngajini persis kaya lagi piknik tamasha maka saya mewakili segenap keluarga besar panitia bani caya saliem ngaturaken agungin panungun jeningan kersohal di rawuh kuantan beriki bapak pilih juga saking masyarakat bulu sari derek rawuh klo makili keluarga besar panitia nyon pangakunten malah niki duduknya praktis pokong yang lemprak sikili aktis ikhlas nipu nge sing pada ngadek muka-muka iman sing jejak sing pada lenggah ngeliasah muka-muka sing pada ahli aibadah amin Allahumma nabi ibrahim dongah dongani nabi ibrahim niki sampai diabadikan tenggini al-quran ternyata nabi ibrahim dongah bahwa sapa wongi sing manjing melepet tenggini omah nikut di dongah kaken sing say sampai sampai tamu sing mertamu tengdalam kita kita niki di dongah akan diampura dosan oleh gusti Allah cuma sampun dados kebiasaannya nabi ibrahim menaw menawin dongah nikut baik dongah pribadi ataupun dongah kaken tiang sanes nikum boten ketinggalan dongah akan rumi kali tiang sepuh kekaleh bapak dan ibunya mulai Al-Quran sampai diabad kaken rabbih firli wali wali daya wali mandakhola bayti mu'minan wal mu'minin awal mu'minati wala tazid dhalimin illa tabarro bahwa ya Allah ampunilah dosa bapak biyung kula dosa wong sing beriman domateng panjendengan ya wong sing iman lanang ya wong sing iman wadun dan nonton tiang ikan melepet genek omay kula kecuali wong sing zolim wong zolim kui mau mboten pikantuk tamban barokah nopo nopo kecuali kebinasaan dados nikudungo kangen nyambut tamu sopok mawont tamu sing lepet dalem panjendengan ternyata didong kaken sedoyotamu kabeh dosan diampuro kalian gusti Allah umpama kok anak tamu nyate ora apik rawuh tenggi dalem panjendengan didong kaken mboten nonton ketamban barokah apapun kangen tamu sing zolim kecuali kebinasaan utawi kehancuran pramilo nikilah kain nopo derek seneng nek bulan syawal mpundatus adat tradisi tenggi Indonesia pada pur puran salam bekti jaluk ngapuro ngapuranan lan wis dadus ciri khasnya halalun dihalalin pada mertamu berarti secara tidak langsung bulan syawal mendidik manusia supaya duwe adat nampani tamu lan duwe adat mertamu bu assalamualaikum ibunya sering kerawan tamu nopo mboten sering tamu mingguan apa tamu bulanan oh malah tamu harian kayak kayak tamu harian kredit nal anu barnenan moga-moga tamu singgawa barokah kabe Allahumma mangkana yukminu billahi wal yamil akhir fal yukrim dhaifah barang siapa sing iman kaligusti Allah iman karotino akhir maka hendak seneng memuliakan tamunya wong kerawan tamu diki ternyata tamu ke sintan maun diki wis onok keterangan ini tamu singgawa rohmat alhamdu diki ngapuntan kulong ngajin pareng kalih ngadek bu angsal boleh alhamdulillah soalnya niki kulong ngaji saniki sering kongkarun jagung bu gara-gara ini minggu yang protes mbah anggar ngaji kongkarun ngadek biasanya mumpuni tambah lenceh dalem dalem manglingi lapa yang gane anu sering ketemu kali bujang lapuk niki kulok oh dedikana wisuwe bareng ketemu yang manglingi jie niki diem-diem bujang lapuk sering meniteni dan menengari bisa nih manglingi apa sih marak nabeda oh jere wik sora keton jelai mien jere waktu si urung perawan ternyata keton jelai bareng wis perawan orang jelai kaya gue ya Allah terima kasih apa anak jelai bu ngarang bimbo telepon puluh sehari salam ala nabi muhammad jadi niki ngapun tan kalau ngaji ini kalau ngadek soalnya binggan asing protes bak jadi anak bapak bapak melu pengajian mumpuni bareng baling rumah selong hidup kurab bisa turuk gara-gara kempi kempi mumpuni gue jadi diprotes di ramah biung nyong nyong orang 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 ngaji orang pati lenceh senik senik semandan marini insya Allah bu selentik bayar bapak kadara selentik ibu ibu aja bapak kis seneng teman seneng tiki nyong niki ngaji tanggini bani cah say eh cah yasa cah yasa lium kintan kintan rampung cekapan jam pintan jam 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 loro jam loro sore ya Allah gue mode leban cah yasa lium kue langger rampung jam loro sholat juhur jam pira setengah teluk ya Allah mudah mudah sampai pun acara mboten wang dan alangan satu ngalapun menopo amin Allah kerawan tamu artinya tamu nikim betor rahmat mulas sahib baik wong dua hajat wong dua omah nikik kudu ngerti adab nya pertama kerawan tamu kudu persiapan apa maning tamu tamu adoh kaya kaya ne orang ketang sedela mesti daharan istirahat ngasok maka apakah tamu itu boleh nginep ternyata tamu diperbolehkan nginep di rumah kita maksimal tamu nginep rumah enggak harus mewah yang penting rapi terutama maaf non sewa kamar mandi walaupun kamar mandinya masih terbuat dari gedek utawa sekang belak ke tepe yang penting rapi wong ngarepan tamu sempak bolong pating cerantel kutang lengane pedot pating serumpel wong ngarepan tamu ya gue sing pating cerantel dilebok naring gudang disit lebok nak kamar anak wadon wong anak gadis arepan tamu nginep maning utawa tamu aduh maning diway ngerti do gue biasanya gue nangumah terima nganggo rok mini rok pacat sing belakan buri nyerimpit silit buri belakan ngarep nyerimpit silit ngarep ngisuk arepan tamu sementara nganggo baju sing sopan walaupun nangkamar kudun direk sing sopan umpamane ngade niku diway ngerti karena tamu narep nginep persiapan telung dina hari pertama tamunya dimasakan ya daging sapi orang kita ngarah rong kilo setengah tamunya aduh aduh menikah kalimantan barat kalau kalimantan timur hari kedua tamunya meniko dipun suguih sayur bandeng hari ketiga cukup ngodok oyong nyambel terasi dan selesai turun pangkat iya ben tamunya ngerti telung dina bayai pada bali iya islam niku bak nganti ngurak tamu bianang ilmu berarti nak telung dina lewis sekang telung dina tamu kudu pengertian arah tamu karab nginep lewis telung dina berarti persiapan gawa beras dewe aturannya begitu hanya di agama islam sampai mertamu anak ilmu nampat tamu anak ilmu neng maka yang namanya berarti di berarti berarti dikutu persiapan bu tamu aduh bu tamu perek sampai dina syarah riatu soleh di jelaskan bahwa neng neng jenengan dwe omah jorkok mejane persiapan toples orang ketang rong toples mbu nasing mertamu mbu rana nasing mertamu tapi mejane tidak pernah kosong minimal ada dua toples tenggene meja isi daharan diniatkan untuk nyuguh tamu maka ternyata mertamu ini adalah malaikat rohmat dan paring rohmatan kabergahan kero sing duwe omah khusus sing kanggo gawe nyediakan lah nyuguh tamu syukur daharannya didamel piamba contoh mangken niki bakso soto maka panitianya sampun persiapan badai nyuguh tamu karena diniati nyuguh ternyata piayi meniko ingkang dere mertamu tengdalam panjen dengan disarengi karo malaikat rohmat bahkan orang anak sing mertamu anak tapi tetap anak toples orang kita toples tenggene meja maka sing mertamu bentuk malaikat rohmat dong kageng karo sing nyuguh tamu meniko amin Allah humah dikipah halanya luar biasa ya baksoan ya es tungtungan senekan barang dalam bawet barangan pada-pada diceritak nakabe nyuguh ngurungan asing ngicip ya can nyong tamu apa itu tamu ketung ketungkul foto-foto jangan belas nyomi kira dipersilak nakon nyicipi apa-apa banget banget kelakuannya ngalimun ngalimun ini ngalimun ya urusan buri keri orang disang ngonikawus kayak ngomel ngoni yang namanya soibul baik tanggungjawabnya besar mangkai setelah kok tamu badai kondur butamu atau butamu peruk kita dianjurkan untuk ngantar tamu orang ketang pitung langkah maksimale saking pintun jenengan kanti wajah sume murah senyum sampai dijelas ken kitab tan behul kofilin jenengan kerauan tamu kondure tamu diantar orang ketang pitung langkah saking pintun jenengan sing du om jur senyum murah senyum ngantar tamu kondur maka dalam satu hari wong kwi mau sing ketamanan dipun ampuro kabe dosa dosa amin Allahumma Masya Allah ini luar biasa kange sing du tamu tapi sing ketamanan kerauan tamu mau untuk pahala dewek dan sing mertamu ya kudun du adab du sopan santun ilmunya terjaga wong jenen ngarep mertamu pertama kudun ngerti waktu paman nenek dulur si paman jenengan is persiapan janjian mertamu jam telus subwana wong anu dulur ya ngono orang papa tapi wong tamu tamu adoh izin dereng paring pirso dereng lo mertamu baik baik niku tamu adoh tamu perek ataupun tetangga sendiri maghrib maghrib ngendong suk isuk nembung utang dikicaranggenkulokor ya diwastani orang ilok basat jawa barate pamali sendekala maghrib maghrib kok ngendong dolan mertamu isuk isuk nembung utang melibirai lewat wetan nguma kurung ngok tok nang jendela yuk tulung nyong diutangi ngara satus mengkosor nyong harap adol entuk tapi aja ngerti pojok nyong ya yuk wis krisikan mlebung ngomah orang ngelong ngok nang lawang masya Allah walaupun tangga perek tidak diperbolehkan tiang islam punya adab seperti itu soale jenengan mertamu kok ternyata sing ditamu nih buh anawongi buh oran anawongi nang dalem maka harus ngucap salam sing banter salam walaikum salam walaikum 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 banter kok langkah wongi tapi ternyata walaupun langkah wongi jenengan tetap pertama sing tucap salam niku dong nak karo awak dewek walaupun langkah sing jawab karena assalamualaikum arti keselamatan kanggo sampean langkah sing jawab maka dong apik niku bakalan nampak karo awak dewek geniku dong asing say jangan sampe mertamu dumih lawange melompong jenengan assalamualaikum assalamualaikum orang nanas sing jawab tapi kok sampe ngelongok ngelongok utawi sampe ngintip ngintip teng jendela nganti beruh oh kaki ngalimun lemarin anjar oh jebule isi warna warna beruh niku ngune ngintip wistiwasta nih hukum ghozob nyolong nyolong nopo nyolong pandangan karena orang nanasing semahur dipersilah na orang kok sampe ngelongok ngintip walaupun niku tak ngap perek niku diwastani ghozob isi termasuk nyolong ramilong nopo nikilah jendenge mertamu membawa nama baik daerah asal contoh jendengan piayu bulu sari tindak dengene gubu kekulo mertamu kok ternyata nuju tanggubu kekulo nangdalan ketemu tanggan nyong konjendengan ora sumeh ora mesem nyilingak beora merengut besengut jutem akhirnya tanggane nyong batin siapa si kaya kepetuk ora senyum ora mesem babar pelotas utamu ini gak mumpuni di dalam pelate pelate jajan air log cilacap odek di dalam maning ucil laca pukul un memper wong cilacap kana gandrum mangu hehehehe jebulan uang dasarnya pada merengut besengut menduduk kecelurut akhirnya dikira wong gandrum mangu rata-rata kaya gue Padahal hanya salah satu orang Oknum saja Ini ternyata gara-gara mertamu Waduh sampai ternyata mertamu mawon Gawa nama baik daerah asalnya Mulau ke nopo Nek kok jenengan mertamu Assalamualaikum Assalamualaikum Langkah sing jawab Kok ternyata ada tetangga Maka silakan jenengan nyapa disit karo tanggane Ngapun ten pak Neki kalau bade mertamu tanggene pak ngalimun Dan yang kok seping nge piayene tang pundi Oh menawi ya keten nge piayene sabak tang sabin Pernah wawakulnya nge sumerep Beto pacul pak ngalimun Kayaknya penampingi galengan Ya keten nekiwaye tang sabin Gimana ditenggong nge Menawi pun sholat ngasar kadose nge piayene kondur Akhirnya nge ngapun ten Kalau kalian nggopang alimun Tak direk istirahat ngasar tang dalam jenengan nge Onggi monggo 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 Nani kising keng nopo Ternyata mertamu gawa daerah asalnya Wong mertamu anang ilmune Ditamu ni yo ono adabe Hanya teng agama islam Agama liane bu tenonten Aturan model seperti itu Maka banggalah kita Wulan syawal Wisda tus kebiasaan adat Teng gini indonesia Gini kongontenakan halalun dihalalin Ngumpulakan sana sedulur Mertamu lan ditamu ni Mudah-mudahan kabeh Mertamu lan ditamu ni Kabaringan rohmatlan baroka Allahumma Allahumma Mertamu lan ditamu ni yo ono adat Sedoyok penyakitnya diangkat kaligus Ya Allah Mengucur keringat hari ini Kanggingelong duso Dusanipun kita sedoyo Allahumma Bu Kita mboten pareng mengikuti jejak langkai syaitan Karena ternyata Walaupun syaitan Karo Nabi Adam Asal mulanya Sama-sama Penduduk sorga Neng Nabi Adam Kalian setan juga Sama-sama dikeluarkan saking sorga Mergo melakukan kesalahan Mumpedane Nabi Adam ketika gawe salah Niku secara jentel Gelem ngakoni salah eh biambak Lan ketika dikeluarkan dari sorga Bareng turun tengbumi Kerso ngelakoni taubat Beda karo syaitan Syaitan ngelakoni salah Ora gelem ngakoni salah eh Bareng dikeluarkan dari sorga Ya ora gelem ngelakoni taubat Mula Saking cerita simpel mangkai niki Jenengan sedoyo rawuh kuantan bulu sari Kira-kira maaf Jenengan keturunane syaitan Nopo keturunane Nabi Adam Temenan Sa estu Pan jenengan yakin Mari kita buktikan bareng-bareng Uis dati dasare menungsa Ndwe salah Tapi geng si ngakoni salah eh deweke Buktinya ta tangi turut cengelelara Si disalana bantale Diku kan sekelumi cerita Saking ribuan salah yang kita perbuat Memang Sapa menungsa ne orang duwe salah Kabeh menungsa pernah gawe dosa Kecuali Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Titelnya maklum Bersih saking dosa Mawon kanjeng Nabi sampai bersumpah Wallahi Demi Allah Mawon kanjeng ngakoni taubat sedina sewengi Orang kurang saking pitung puluh kali Diku kanjeng Nabi Sing dijamin Jelas masuk sorga Karena memang kekasih Kecuali Allah Mawon kanjeng bersumpah Sedina sewengi Antuki taubat Orang kurang kang pitung puluh Lah kita Masyarakat bulu sari Naik pancen ngaku keturunane Nabi Adam Berarti ketika gawe salah Gelem ngakoni salah eh Lan gelem ngakoni taubat Maka gerana wong Orang gelem ngako salah Orang gelem ngakoni taubat Dudu keturunane Nabi Adam Tapi keturunane Kenjenenkan sih ngaku dewek-dewek lah ya Nyong orang ngarani sampean Mulane esih ana lewian Ramadan Iza ja'a syahrul Ramadan Futihat abwa bul jannah Waghuli'ut abwa bunar Wasufidati syayatin Menawi tengwulan Ramadan Pintu sorga dibuka Pintu neraka ditutup Setane pada dibelenggu Setane dibel Setane dibel Setane dibel Dibelengguniku dibanda Dibanda gue dijiret Dijiret gue ditaleni Ditaleni gue diikat Dikat gue di dadung Di dadung gue di berangus Di berangus gue di kerangkeng Di kerangkeng gue di borgol Cara bulu sari Cara bulu sari apa ya Dalam Ken Ken Kencang 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 Oh dibanda Tapi cara bulu sari dikencang Ya di jiret Ya di jiret Dikencang Tak ulang Tak ulang Tak ulang Neknang bulan Ramadan Pintu sorga dibuka Pintu neraka diduduk Setane dikencang Mulane wingi Pas bulan Ramadan Kita puasakan rasane enteng Betul bu Sholat raya rasane Kepenak Ibadah rasane ayem Karena memang Teng ulang Ramadan Dikoda setan Sebab setan Ne pada dikencang Tapi Pertinyi Innyi Pertinyi Innyi Nang apa Nang ulang Ramadan Masih sering kita jumpai Ana wong islam Bapak-bapak Tanpa usur halangan Apapun Kok orang Melakoni puasa Ramadan Melanya Dot es Nang pinggir dalang Udut Nang isorwit gedang Laguwe Gue ini Sengaja orang Melakoni puasa Nang bulan Ramadan Merga digoda setan Apa karena Ketularan setan Ketularan 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 Cicet Cicet Tak ulang Tak ulang Ketularan 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 Kan setan Pada dikencang Apa Ucul Oh Ketularan 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 Lakukan GupTO Pada kesintas Selesai Ketularan 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 mulai benora gedek-gedek bahaya akitak tujuk nanti si taringnya ngapun ten gih ini nyaman dan mangas sepetara nih ya soalnya nanya singarep di amplopi sih soalnya ngoneng aja arep nanti tekan jam loro kan ya kan mau jalukin jenengan nanti jam loro kuat jenengan Bapaknya sanggup Bapaknya sanggup ibunya kuat nyora melu-melu senapsi-napsi urusannya dewek-dewek kembali-mali kembali-mali bian onten setan ku nyeleneh banget saking nyeleneh nih ku diceritakan tenggeni zamani Nabi Nuh setan niku kepingin taubat karena setan niki kepingin taubat biambakin besiasat niki setan sedangkan Nabi Nuh alaih salam Yuswani niku sangang ngatus seket tahun sing sangang ngatus tahun dihabiskan oleh Nabi Nuh untuk syiar Islam dakwah ngajak menung sokong dati wong islam sing temenanan tapi bareng sangang ngatus tahun goni dakwah santrini niku mung sangang puluh bu langgoni ceramah sangang ngatus tahun santrini mung entuk sangang puluh gue berarti ngerti itu rata-rata setiap sepuluh tahun santrini mungu li siji nabi Nuh niku langgar kulau mumpuni ceramah sepuluh tahun kok santrini sing rungok namu siji lah yang pensiun gasik moneda dipunyai soalnya Nabi Nuh kaya orang-orang pelopan-pelopan lah tapi Nabi Nuh wong seorang Nabi ya jadi badak nak karo menung sasing ake dosanin jelai kayak nyong Nabi Nuh alaih salam sabar luar biasa sangang ngatus tahun santrini sangang puluh bareng nampi wahyu saking ngarsanigus jelau perintah supaya Nabi Nundamal prau kena arap anab banjir bandang gede prau ne wis dadi langsung Nabi Nuh mempersilahkan mung wong sing beriman khususnya sembilan puluh santrini ken munggah teng prau ternyata wis dipersilah namaksuk pun wong wong sing padam buatan beriman ke wong wong kafir nolak munggah teng prau ni Nabi Nuh mela Nabi Nuh diarani wong kentir diarani wong gila diarani wong gemblung gara-gara ingatasinang padang pasir langka laut langka segera undamal prau maka memang dikhususkan hanya untuk orang yang beriman sing gelem munggah teng prau ni Nabi Nuh gini ku para santrini jumlahe sangang puluh bareng ti absen wis munggah prau kabeh ditung bola balik lo sangang puluh kepunjul siji kitko ternyata orang genep anasin punjul dihitung maning punjul dihitung maning punjul anu sangang puluh punjul siji akhirnya Nabi Nuh penasaran takon karo punjulan gue mau siapa kue wongge ngaku kulo santrini sampean lho akura percaya wis jujur jujuran bay sabak kue kulo santrini sampean Nabi Nuh gie orang sangeyil karo nyong nyong kewis sangang ngatus tahun meniteni dan menang ngeri santri kukit jumlahe sangang puluh lah punjul bay punjul aneki kue nyora paham koro sampean sampean sabak ngakwa bura ya wis nyong tek ngaku nyong setan sinangkene nyong mumpuni ngarang bay ngarani mumpuni setan nyong setan sinangkene nyong ngarang maning ya wis nyong aku aku ke setan Nabi Nuh keceritane lagi propaganda lagi dialog barang nyong meniteni yang ngaji nam bulu sari jeble sing jelaih utuh nyong tapi nyongki korban dari celak kutake wong bulu sari sing jelak kutak nemen nyong lagi cerita dok ah oh ah oh bareng setan yang ngaku bawa dirinya adalah setan Nabi Nuh terus takun lah kue kamu nggak praunen nyong maksudnya apa kayak gie Nabi Nuh nyongki diceritane karo nenek moyang nyong krungu krungu cari setan ngantisak keturunane kura bakal bisa melebus sorga meladati penduduk neraka nyong ngora terima nyongki termasuk kepinginnya jadi setan sing mandan bener melane tulung nyong dituntun nyong kepingin tobat Nabi Nuh nyong direwangi kie melane nyong mungga praunen sampean apa jawab Nabi Nuh Nabi Nuh ngantikakan ya Allah ke anugerah sing luar biasa anak setan kok gelem tobat tapi ngerkwe tobat gasik berarti iyo tekanek kiamat kayaknya nyong bingung tapi yang jenengan dia niat apik setan hargai ya wis nekwe kepingin tobat sing temenanan sedurung yang ngelakoni tobat nganah ketemu karo Nabi Adam alaih salam tunduk sujud lah karo Nabi Adam apa jawabannya setan setan semur iiii naji stralala sorry doristo beri ya orang level lagi waktu Nabi Adam murib berurah ini nyong jeleh barang wis mati jadi buatan nang kuburan nyong kok kan sujud udu kelasnya nyong nyong kesetan terbuat saking geni Nabi Adam hanya sekedar lemah lempung orang anggone lan orang kudune nyong geni kan sujud karo lempung orang kelas akhirnya Nabi semur gila sing tek maksud setan buk nanti tekan kapanpun nekwe urung ngelakoni tunduk sujud merga orang geleng ngelakoni perintah saking arsanigusnya loh orang mungkin sampean bisa ngelakoni taubat mulane sampe kapanpun jenengan setan yaudah di penduduknya neraka dan di anggaran awong kok ngakune nabi keturunan Nabi Adam dan ternyata orang geleng ngelakoni taubat berarti utuh dari kalangannya keturunan Nabi Adam tapi keturunan nek na'udhu bih lahimin mulane setelah digodok sanga likur dina wengantuk puasa teng ramadhan gane puasa dibentuklah kita la'allakum tatta'un kita wis peningkatan dati wong wong sing lewih bertakwa maka berhak di bulan syawal kita mendapatkan idul fitri idul artinya kembali fitri ini ku suci jadi wong sing duwe idul fitri ya wong sing padang lakoni puasa ramadhan maksudnya lebaran lebar puasa ramadhan Berarti Wangsing dua lebaran Ya wangsing pada puasa Ramadan Ora puasa Ramadan Ora dua lebaran Puasa orang umahnya dicet Mulanya lebaran Caranggon kulok roya Diwastani badak Mbucara wong bulu sari Sami Bada baik Serangnya madan-madani Bada asal kata Saking bada Artinya setelah Setelah apa? Setelah puasa Berarti Wangsing dua bada Ya wangsing pada puasa Ramadan Ora puasa Ramadan Ora dua bada Puasa orang Lantinya anjar Mulanya Jenengi kulon jeningan sedoyan Menang bulan syawal Kok halal bihalal Jangan yang kitab apapun Orang anak keterangan ini Buat nonton dalil Jelasakan halal bihalal Tenggulan syawal Tapi Jadi kebiasaan Masyarakat Indonesia Beridul fitri Bersolat Rampung terus pada Purpuran salam Bekti Pada saling mendoakan Takubbal allahu minna wa minkum Siyamana wa siyamakum Minal a'idin wal fa'izin Artinya Ya Allah Moga-moga Ngibadai Kulong Ngibadai Sampaian podo Lan puasa Nekul Lan puasa Nenjenengan Minal a'idin wal fa'izin Kita digolongkan Menjadi orang-orang Yang kembali Maring fitro Anehnya nang Indonesia Angger lebaran nang Whatsapp Nguneng ucap Minal a'idin wal fa'izin Mohon maaf lahir dan patin Janai salah Tapi wis kebab lasen Nekudu itu arti Mohon maaf lahir dan patin Saking kata Minal a'idin wal fa'izin Neng gara-gara anal agumin Minal a'idin wal fa'izin Maafkan lahir dan patin Selamat para pemimpin Rakyatnya makmur Dan miskin Makmur terjamin Makmur dan miskin Ya tapi benar sih Menung saniku kan Nasing sugi Nasing orang duwe Maka lagu Rakyatnya makmur Dan miskin Ya benar sih Ya 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 Masuk agel Masuk agel Saking akhirnya Gara-gara lagu niku Kebiasaan Nek nang bulan syawal Ngucap na'lebaran ya Minal a'idin wal fa'izin Mohon maaf lahir dan patin Anak maning Sing lucu Nguh nendong Aka kentaku Balallahu minna Wa minkum Minal a'idin wal fa'izin Ternyata Nguh nge jawab Ya sepada pada Nguh nge Setelah beka yang boleh kenceng Dengkule rasanya manteng Malah kaya garap nampani tamu Birang-birang Nang dinabada Nganggu katokit mau hangel Banget Orang kena tinggo Eh cipule pisane katokit Hangel tinggo Lalu nganu katokan Bulungan si tinggo Siki loro Eh pantasan ke serimpung Serimpung bay Yan yung miki mandan batin Langgung nanggu katok malah Dati kaya nganggurok sepan Wala cipule malah Bulungan si tinggo Siki loro Nganggerwisto Narasanya kaya gigi Meribatnya rebeng Orang kena gondeleng Tapi alhamdulillah Nyong syukur seneng Nanggerwada Bocah pada kumpul kabe Nyongguni mana krolas Dati wong kabe Langkasing tadi cempe Yang bisa nge praktek kaya Nge kikarung ngembar ngembar Ngesuk wistuanya nge kaya gue kabe Jangan nge nunggu yuk kanan urung lakoni Sing tua pernah namun Tapi kan sing namurung pernah tua Masya Allah Kue mulai aja pada ngepelek nakara wong sepuh Apaman ini kikiai kaya sepuh Toko-toko ulama teng desa Masya Allah Walaupun terkadang antuk yang ngimami sholat Misara pati fasya raka yang bian Tapi jeneng nge kaya kampung ngeku Ashadur roh Dongane nyambung Karo gusti Allah Mulai ngepur-puran salam bekti Diutamakan karo sing Sepuh-sepuh rumingin Jenen nge tindak tangginya dalemnya Pak Ustadz kayai Kulang ngaturakan Setelah ya lepatnya lagi Pak Punten Teng tintan riyo Niki Kulang ingin ucapakan Maturnuun Pun disupirin Dinan-dinan sholat jamaah Teng masjid Temu sholat Mungkin-mungkin pak kayai Diparingi sehat panjang umur Umur sing manfaat Umur sing baruka Niki sekalian pak kayai Unten Gula kopite Kenapa seperti itu Imam masjid Imam musyola Imam sholat jamaah Resiko tanggung Jabe Gede Luar biasa Maka kita masyarakat Harus paham Memilih Imam masjid Imam musyola Niku ada syaratnya Pertama Pilihlah Karena Fasohahnya Mana Kayai Sing paling Fasih Imam Ingkang Fasih Ngone mocak Ur'an Sanat ngilmune Jelas Mondok Tengpunti Ijazah Onten Nopomboten Dan Harus tahu Dari madhab Golongan Singkepripun Lengkita Umpamini Bulusari Dasare Wengijo Kau nanti Disupiri Karo beda Golongan Loh Iwancur Praune Soleh nopo Wisalah Supire Maka Pilih Karena Fasihnya Yang pertama Yang kedua Pilih Karena Malimnya Mulut Jeneng Ciri-ciri Orang Yang Menjadi Seorang Sosok Amilun Bil'ilmi Due Amal Dielmoni Due Ilmu Diamal Due Ngilmu Dura Dua Ngil'ilmi Hanya sekedar Digletakan Saja Digletakan Saja Digletakan Dicampur aduk Dicampur aduk Dicampur aduk Dicampur aduk Dicampur aduk Jangan dicorkan Saja Dicorkan Dicorkan Dibiarkan Dibiarkan Due Ngilmu Ngilmuni Dibiarkan Begitu Saja Maka Dados Mubadhir Due Ilmu Digunakan Untuk Tidak Semestinya Maka Dati Mandorot Due Ilmu Meniko Harus Diimbangi Dengan Hidayah Dan Harus Diamalkan Mulot Syarat Dados Piantun Alim Salah Satunya Alladina Yandurun Nanas Di Aini Seorang Kiai Mampu Merangkul Masyarakat Dengan Pandangan Kasih Sayang Mulot Namanya Kiai Sepuh Niku Tugase Angon Angon Nopo Angon Masyarakat Jenenge Wong Angon Mesti Nang Burini Sing Diengon Langgar Wong Angon Kok Nang Ngar Sing Diengon Jenenge Dudu Angon Tapi Belantik 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 Medus Medus Seragal Melaku Gere Ceporete Ketek Kekurusan Buri Geri Jenenge Belantik Law Angon Mesti Nang Buri Sing Diengon Ketika Pak Kiai Impun Sepuh Walaupun Botan Sholat Jamaah Botan Termasuk Dalam Kategori Pengurus Masjid Tapi Tetap Tindak Sholat Jamaah Masjid Niku Dalam Rangka Angon Ustad Ustad Nom Lagi Pada Ngimami Belajar Nyetiri Tenggene Masjid Ketika 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 Dingon Bener Yora Mungkin Pak Kiai Menikong Gitik Kecuali Waduh Sekol Melaku Kok Sleketan Nembe Sing Angon Gitik Niki Arane Ngerangkul Masyarakat Dengan Pandangan Kasih Sayang Ternyata Imam Masjid Imam Musola Ngimami Sholat Berjamaah Wismili Fasihnya Sama-sama Fasihnya Sing Alim Ternyata Pada-pada Alimnya Maka Milih Yang namanya Imam Masjid Musola Pilih Karena Umurnya Ya Wismasih Alim Umurnya Mencukupi Tua Banget Ya Aja Nom Banget Ya Aja Imam Sholat Rawa Kenomen Ngimami Ngangguk Gigi Papat Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rahman Rahman Rahim Tolin Makmum Sepu Sepu Ya Lemu Lemu Melas Ngimbang Ngimami Gelendung 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 Ngimami Ngimami Ngangguk Gigi Papat Penjulit 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 Rampung Kelepat Langsung Lunga Lakas Pohol Ngangguk Gigi Papat Mungkin Makmum Membet Takyat Burung Ngacung Ngacung Anu Gentik Burung Telunjuk Ngacung Mungkin Imam Salam Akhir Makmum Sebelum Adap Neng Sebelum Adap Ngeri Adap Adap Salam Bingung Terima Ketua Ketua Banget Ya Aja Imam Salat Terawih Umur Pitung Puluh Tahun sedang-sedang saja ternyata calonnya imam ya pada-pada alimeh pada-pada fasihnya pada-pada umureh maka pilih tohibbul ru'yah mana yang paling dicintai oleh masyarakat anggaran imam masjid kok disenangi oleh masyarakat batimbo tenang fasih di dalam maca Qur'an tapi fasih dalam kelakuan seti na-dinane mulane jenengan pengajian rutinan beriki bulu sari untuk pengawasan rutin ya Pak ya Alhamdulillah dinten apa mau berkini pengawasan rutin di masjid musyola Hai Jumat tonton ahad onten selasa Oh selasanan gaya onton berarti hampir seminggu full jadwal pengajian rutinan membenten kelompok tapi kiainya tetap sama Alhamdulillah merek seneng bahagia bangga bulu sari menikah tinggon kali kiai-kiai yang fasih yang alim yang dicintai oleh masyarakat mudah-mudahan Dato saken berkahkan ke bulu sari Allahumma mula kulan jenaz daya bulan syawal niki lagi belajar bagaimana nangguni purpuran salam bekti sampai kita diwastani punya titel setelah ngelakoni puasa Ramadan maka minal a'idin walfa izin mudah-mudahan tergolong orang-orang yang kembali marang fitroh sampai-sampai orang yang mendapatkan berkahnya Ramadan ikut terlihat setelah Ramadan selesai bahkan sampai yang dapat layi Latul Qadar geniku setelah Ramadan rampung nyebadah makin semangat kok njenengan baromadone rampung sholat rasane lewi enteng nyebadah rasa lewi semangat bati ciri-ciri wingi pas Ramadan uli berkahe layi Latul Qadar malam yang lebih baik dari seribu bulan sama dengan wolung puluh tahun ngantos sapa wongi bayi kok layi ngepasi tanggene dinten layi Latul Qadar maka dipastikan niku bayi adalah waliullah wali negosti sing ngepasi lahir nang layi Latul Qadar ngepasi lahire udah ngepasi kawene mayar si temen ngepasi kawening kok ya sepuluh malam terakhir Ramadan buatan ikhtikaf malah ketungkul ikhtikaf nang kamar nah mula saking pun menikah nikilah kita titele berat sangat bareng Ramadan rampung kok kaya dene bayi nambel air ke pripun ciri-ciri bayi nambel air wong wadon tiang estri tindak sholat idul fitri tanggene masjid tangkitab bajuri dijelaskan boleh wong wadon tiang estri sholat inteng gene masjid tapi syarat yang pertama tidak bermik ababar pelotas loh selama ini kan kita salah paham sholat idul fitri alasani loh hari kemenangan guys tampil beda dong nganggo celak lanci pake celurit medura ngegincuan kandilnya ke waklohan besi alasan kan wudu disit nambe dandan mumpuni sah gane sholat iya sah sholat eh tapi tidak memenuhi syarat ketentuan wong wadon sholat idul fitri di masjid kenapa jari hari kemenangan kayak bayi nambel air jenangan pernah meriksani anak bayi nambel air wis nganggo airliner kan boten justru bayi nambel air secara ilmu kedokteran lambungnya ibunya pirso lambung boten lambung gue non sewo tempat wadah khusus nampung panganan nginum cuman tapi tengsak jroni watengnya kita telih hai 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 ikan kira-kira senjelai sahabat jajal Hai ngeranin yang jeren jelai bangsa ini ya manung saya kayak anggar kon ngakoni salah kayak paling berat telih kayak pitik betelih nyawis lah lambung bayi rapapa panceng nanggila ngerti jawab kena waduk barang ya ngeris kayak gede lempada mikir nyatane waduk selambung bayi ngebungge kasar banget ternyata lambung bayi sing nambel air niku mung segede klereng klereng carang genkulok royan iku dir Hai cara berarti sami la lambungge bayi nambel air mung segede dir batik cilik napa gede gede napa cilik cilik mung segede dir tapi ternyata niki artinya wong nambeng lakoni puasa Ramadan mesti wajahnya nengi nambe waduk selambung nambeng lakoni kaya dene bayi nambel air maka napsunya niki kan dikontrol kaya dene bayi nambel air sing nambungge mung segede dir bukan diilang nake napsune tapi dikontrol mulane bayi nanti bayi kwembu bayi Australia bayi Afrika bayi Washington DC bayi makro ya bayi bulu sari jenenge bayi mesti wajahnya nengi gimana mesti wajahnya nengi nambe baru telapakannya sikil bekepingi nyokot dalam 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 orang sakanya gue udu nyong sing ngarani ora-ora bayi tetep jenenge bayi nambel air mesti wajahnya nengi kewok sing jelayu tunyong sing jelayu mancenda sari umpuluh sari kene mpucang-pucang lapuk gue melas gue nganti nganti merkabak meripate uuuu ya mbake jawab ora-ora nyong kewis tahan banting ween jenengan japa ada sembarangan ngerowong ngepungge ajanya pelek nakaroti yang sane sederho mesti jenengan lewi lucu kang DWG malah mungkin lewi lucu pia mbake ketimbang sampean ngarang mani ih sampe-sampe jenenge bayi menung sampe bayi kewan jenenge bayi nambel air mesti wajah ini ku nyenengi kenapa karena urung duedosa karena napsunya terkontrol makannya terjaga urus sembarangan jena pernah meriksanya nabayi doyan makan jengkol Hai muda nonton jenenge bayi hanya mau minum asik saking biunge mulane wajahnya nyenengi ilerai mambune wangi kering ngete ngangeni bayi nambel airnya si cilik Masya Allah tangi turube kecut-kecut seger kepriwe kerasa ne lo kalau yang ngerti temen ya iyalah punya pernah bayi apa cerita mati kudu mati desitkan ora cerita wong meteng kudu mateng desitkan ora tukang ceramah dilawan kinyongnya kelemik wiskit kelas telu SD engane celak utraki bae bayi nambel air mboten duwe sifat sirik iri dengki karena makannya konsisten napsunya terkontrol mangan ora sembarangan mulanya randwe sifat terengki jenang pernah meriksanya nabayi ngerasa nih bayi ne tanggane paling bayi kaplak maka seorang perempuan boleh sholat idul fitri di masjid dan kita bajuri syaratnya pertama tidak bermikat yang kedua berpakaian tapi tidak berlebihan selama ini kan justru ngerti idul fitri tiap tahun mesti mukenai hanyar Hai sing dipilih sing ditukuniku mukenai sing berumbai-rumbai sing bordiran nganti ngone sholat kedengal-dengal Hai saya kabutan bordir nge moden ikulah yang selama ini kita salah paham berpakaian yang rapi walaupun mukenai tahun winginane asalkan dirumatkan tibersirapi niku pantas tapi kau sampai berlebihan malah justru sengaja kan napsu mukenai hanyar bendideleng wong uh kain deweki mukenai pancen nangkenya langkasi ngembari supaya ada timbul rasa seperti itu kebanggaan kan niki jenengin napsunya tidak terkontrol makanya tidak boleh berpakaian berlebihan yang ketiga boleh tiang estri sholat idul fitri di masjid asalkan orang lenjean orang kemanyel orang kakin gaya sholat idul fitri kok nganti kemenyek nih kumbutan termasuk syarat memenuhi wong waduni sholat idul fitri di masjid kebrikpun goni lenjean zaman seniki sapa wong waduni randu HP 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 nih kuotaan kbis status Instagram kb Facebook ya oke apa mani story WhatsApp ya Allah anggera bendina orang gawe story sholat idul fitri imamnya berampung imamnya kan sudah rudar mau kenah imamnya benar berhutbah kan wis foto selfie ping pitul ikur guna gawe caption yang story WhatsApp habis sholat idul fitri nih besti kan iku singdara nih kemenyek lenjean niku yang tidak memenuhi syarat wong waduni sholat idul fitri di masjid kenapa begitu karena wong waduni nikung goni fitnah beda karoti yang kagung wong lanang sholat idul fitri di masjid justr diancurkan dengan berpenampilan gagah ganteng dan pakai wong 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 proposal orang Nibani setahun sepisang Tuku Klambianyar gak percaya takut ini pol pol ini wong lanang ganteng nganggut sarungnya pol pol ini ya BHS wisi yang paling larang mentok ini BHS wong ini atasnya di dokona wadimor atlas sarungnya cap pelemangga gajah ngendug ini pol wong lanang bahagia senangnya luar biasa nganteng arah ini ugi badat temenanan ke tuku sarunganyar ini alhamdulillah menangi tuku sarunganyar kadang-kadang sarung merek rongi wubi tulas sing merek sok beker motor mentul-mentul ngelinting nganteng ngepir orang pernah protes jenang wong lanang orang Nibani setahun sepisang Tuku Klambi Koko ngkadang-kadang koko Klambi tahun rongi wubi tulas piting gua bayi gua takziang gua hajatan gua kondangan gua sholat jumat gua rtn nganti adol piti karing pasar lambini kue baik di gambar parte eh sih manden mending gambar parte malah kadang gambar obat semprot weh ini maknanya wong lanang maka kena apa tiang kakung mangkat sholat idul fiti di masjid justru dianjurkan pake baju yang bagus pake wawangian soalnya kena wong lanang orang Nibani setahun sepisang wane Tuku Klambi Anyar maka tanggene syarat seorang suami istri guyub rukun romantis bagi laki-laki yang yasir yasir niku wong sing sugeh mampu minimal nukok na baju sing istri niku setahun dua kali niku bagi wong lanang sing sugeh maksimal eh minimal 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 satu tahun niku nukok na baju nge istrinya niku dua kali malam buat nonton lah kaya semahur bapak yang ngomong lah orang mikiri orang mikiri bojo lagi anak baik lambib urung padat di toko kena rebada kaya kaya justru mboten nonton keterangan seorang kepala rumah tangga membelikan baju untuk anaknya malah dianjurkan membelikan baju untuk istrinya menanyong takun mau karo kaki ngalimun Pak ngalimun jendeng aniki cinta karo istri karo sayang kali anak lewi cinta istri apa cinta anak ternyata pak ngalimun jauh kaya mayan mayan cinta bojo berarti orang cinta karo anak ya cinta tapi lewi cinta karo bojoku soalnya anggernyong balik kang sawah nguruh anak wagi di pangkunang tangga nih orang papa tapi ku angger balik kerja anakku eh bojoku di pangkunang tangga nih orang dunia ketiga setelah rusia karo ukraina soalnya memang keterangannya bagi seorang suaminiku membelikan bentuknya baju pak orang awet duit ya awet duit niku nafkah tapi membelikan baju untuk istrinya bagi orang yang mampu minimal satu tahun niku dua kali nah sing wadun tiwai ditukona baju yang nerima kena kok mandan kurang cocok boleh jalan ngeritik tapi sing sopan pak matur nungun gih lompon ditumbasaken niki baju ning klom mandan botot cocok karo warnan nih lanyong kulitnya ireng lambini hijau njembrang lanyong kurang cocok kulo datus nonsewu kali ukurannya pak lanyong kan maju dina maju tua niki ternyata kudusin saise niki mandan longgar benar rapati sesek bisa nih nyong ya nyong senang kelam bijo cuma agih orang pantas baik wajah nyong mandanirang umpamane kayak kan masing-masing umpong jeneng yang senang kelam bijo bingong nge-ong ini lagi ngomong umpamane korada kurang cocok jeneng yang protes ini protesnya sing sopan ketika bapaknya nunggu kena baju ngomong sing wadun di ngomong sing wadun masyalah senangnya luar biasa betul pak rasa bangga oh iya tapi bocoku benar-benar ngormati ngoneng nyong nukok na klambi ya sir tapi kumpamane wong lanang sing kurang mampu maksimal eh maksimal minimal nukok na baju kan nge tiang nyestir ya setahun sepisan monggo silahkan ini sing terpenting adalah tiang kakung melaksanakan tugas dan kewajibannya tiang kakung boleh sholat idul fitri dan gini masjid malah justru dianjurkan dengan wajah sing ganteng pakaian sing rapi bahkan pake wawangian kok beda karo tiang nyestir nge wong wadun norat dandana nabu ya Allah wis biasa re ayu nih luar biasa apa maning wong wadun sing say mo ke say mo ke denok ke denok ke montok ke montok ke ini pake ol kolah gubera di dasarnya semok melaku narapowang lanang bokongnya mentul mentul apa dikiranya orang nyetrum ini rasanya germet-germet orang mau germet-germet nanti geriming-geriming salah jenai pancin wawang wadun ni ku tapi khusus kangge pengawasan ukti-ukti muslimat dari kaum hawa beda karo mumpuni mumpuni bapak-bapak rawi bibur rawi saling mumpuni kewis mandan setengah wadun setengah lanang deyan babake sakin dalem wis ngangen-ngangen pernah mumpuni nang tv keton gede duur kuya la jebule cili kira muntune merongos jadi rasanya dah geriming-geriming maka tiang estri meniko ngonane fitnah tiang kakung harus punya ilmu agama yang cukup ketika kok wong wadun tering ngerti ilmune wajib tiang kakung memberikan pengarahan maka setelah Ramadan usai bekasnya adalah kita tambah semangat gona ibadah bati berkah mendapatkan laylatul kudar mendapatkan berkai Ramadan amin Allahumma bu assalamualaikum babake babake halo ini mumpung tesi wulan syawal jenabi ngedika akan sing sapa wong nge puasa 6 dinten tanggene wulan syawal maka pahalane koyodene puasa setahun ajamung di amini tok dilakoni amin tok ora puasa ya raulih pahalane puasa setahun tapi anak tapi ne puasa sunnah syawal 6 dinten ini ku dianjurkan untuk orang-orang sing boten kagungan tanggungan kodok puasa romadon karena puasa sunnah syawal langkung utama dilaksanakan tanggal 2 sampai tanggal 7 syawal ini ku sing utama tapi umpamane beluncatan sah sing penting tesi tanggene lebete wulan syawal contoh arep di bareng nakara puasa senin kemis ya uleh badenjen dengan sedina puasa sedina nemaning ora utawi ngepasi syawal akhir ngenjang ngolet nam dina ngeh sah boleh monggo anasih ngomong mana ngeh mumpuni anggar di bareng nakara nyarutang puasa romadon uleh apa ora ada ulama yang mengatakan boleh cuma ajak walik niate kadang ngontani bibu diaturi karo tanggane kiyulah lewean badad dicicipi pacitan ninyong semua orang-orang lagi nyong lagi puasa sunnah syawal karo nyarutang puasa romadon niku kualik niate jendangnya puasa sunnah niku mboten saget genutup wajib tapi wajib saget genutup sunnah mulane nek arep bareng nak niat puasa nyarutang romadon disit nembe niat puasa sunnahnya tapi dianjurkan jangan dibarengakan langkung afdol nyarutang puasa romadon disit nembe puasa sunnah syawal soalnya anggar dibareng nah ya boleh sih cuma mbok nanti malekatnya bingung ngone nyatet kayaknya gue langkung afdol nyarutang puasa romadon disit nembe ngelakoni puasa sunnah syawal soalnya kan begini jendangnya syawal kan telung puluh dina semulan nyarutang puasa romadon disit wengi ibu-ibu pamane memaaf bulan romadon datang bulan jendangan haid pitung dina nyarutang disit pitung dina ngodok romadon kan si yontan lewian sakit puasa sunnah syawal eh ketabrak mani gari datang bulan maka mora bapak sing penting tesi tenggini ulan syawal ngone ngelakoni puasa sunnah sah soalnya kok nganti nyepelek sing wajib mengutamakan yang sunnah sampai tenggini sulamu taufik ini ku dijelaskan termasuk murtad khofi nampo ini murtad khofi setengah murtad murtad ini kan keluar dari islam betul-betul murtad tapi ini murtad khofi ini ku setengah murtad gak ini ku diwastani rusak iman keperipun contoh gini kumang kini nyepelek nasi wajib ngutamakan kencing sunnah nikus diwastani rusak iman malah kadang nasi takun mumpuni tapi aja ngomong sahabat-sahabat nyong puasa romadon tahun wingi keurung disarutang tapi ketabrak romadon nah jadi nyong ngurung nyarutang puasa romadon wingi dihutang maning romadon tahun keperiwek memang sakit penyelesaiannya adalah nyarutang puasa romadon tahun wingi disit terus nyarutang puasa romadon tahun ini ini yora segampang itu karena diwastani ini ku adalah nyepelek wajib ini ku kodok romadon tanpa usur halangan apapun kok sampai romadon tahun ini hurung kesarutang ini ku sediwastani rusak imannya maka cara ini bertaubat mengucap dua kalimat syahadat juru kata-kata istiwar dan langsung ngkodok puasa romadon dan supaya masya Allah warna-warna banget ingin romadon anak wong takon anak manik wong takon nyeleneh santri malah mumpuni nyong harap takon umpam wong wudhu batal gara-gara ngentut kenang apa kok waktu lagi wudhu sing dibas wudhu bolong ngantute aku mumpuni takon ngetes apa takon ngerti temenan kan aku pertakon anggil banget dijawab nah apa wong wudhu batal gara-gara ngantut sing dibasuk ketika wudhu bolong ngantute aku ngunet takon ibarat kayak ini nah apa wong kencot sing kencot wadenge sing ngunyah panganan sangkeme kan ngunet banget ngunin jawab maka tenggene keterangan dasar sulam mutaufik bahwa wong jenange berhadas alias dereng wudhu pertama tidak boleh melaksanakan sholat baik sholat fardhu sholat sunnah apapun yang menyerupai sholat kenapa menyerupai sholat sujud tilawah sujud syukur wong sujud syukur saya tapi syaratnya kudu dalam keadaan suci berwudhu orang main sepak bola pemain utamanya lebok kaken bal laring gawang bareng gol terus selebrasian sujud syukur kalau selama dia bermain bola bisa menjaga wudhunya berarti secara fakih sujud syukur sah namun pun kenapik anggar sujud syukur ketimbang kakin gaya yang lebok kena bal iya masalah ganjaran ini urusan ini lagi cerita hukum fakihnya bahwa sujud syukur diutamakan harus dalam keadaan berwudhu yang kedua wong tuaf kudu dalam keadaan berwudhu wong nyepeng Al-Quran apa maning maca wong lagi nyepeng Al-Quran secara madhab imam syafi'i harus dalam keadaan suci berwudhu kok sampai dinyatakan maca yuk kudu dalam keadaan suci maka wong batal gara-gara ngentut nang apa kok dibasuh udu bolongan ntute ketika berwudhu ini pertakonan unik mandanya leneh anak malah takon mumpun nyom pas lagi sholat mong kerasa ces lagi termasuk ngentut apura ya mong ikut ces 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 rot brot niku jeneng ngentut nang ngapa kok nyur wudhu ketika wudhu dibasuh bolongan ntute karena maaf bolongan ntute tidak termasuk anggota badan yang harus dibasuh ketika berwudhu nopun jenengan sakit meripat yang sakit meripat disuntik matanya kan boden pada banang gondek takon nyelene ngapa sujud karun jengking kan mumet banget gondek jawab maka dalilnya bahwa alas lulam yus al perkara syariat sing pokok paten orang usah mawe ditakok takok kena kecuali kok takon begitu penting dan nurung ngerti dasarnya silahkan gondek takon ikut empat mata ben boden terjadi bedanya selisih paham maka alhamdulillah jeneng anjing pada puasa sunah syawal lagi puasa apa mboten lagi puasa apa mboten mboten apa dereng nek mboten berarti orang nanan niatan puasa sunah syawal nek dereng berarti nanan niatan cuma urung dilakoni kata senikong ibu umpaman neng tirampung syawal orang puasa ya orang apa-apa wangan memang sunah bisa ngesuk syawal tahun ngarep ya moga-moga sing panjang umur alhamdulillah sing terpenting malih jangan sampai kita ngebadah hanya terkecoh sebab ganjaran kiai nek nyong puasa sunah syawal nam dinah berarti pahalanya puasa setahun ya kiai kiai nek nyong sodako nyantuni buca yatim bulan mu haram berarti pahalanya saya begini pahalanya saya begitu nek hanya sekedar ngibadah kebikiran ganjaran khawatirnya saya melebus sorga atas rahmat gusti Allah repot hanya sekedar ngibadah terkecoh ganjaran kaya kisah hikmah diceritakan antan waliyullah umure telung ngatus sekedar tahun waline gusti Allah umure dawa banget telung ngatus sekedar tahun karena isi mengibadah menganturu mengibadah menganturu orang berserawung kerja bakti yang 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 ketungkul sholat menganturu akhir umure dawa panceng nganti telung sekedar tahun ditim mangsa ini waliyullah sedok akhirat arab melebu aring surga di stop ngus stop kang sarmin temen asman kang sarmin ya walhamdulillah tapi ini sarmin bukan sembarangan sarmin ini sarmin waliy gusti Allah stop kang sarmin arab aring di kue non saya wudu gusti kalau ini jelas pada melebut suarga atas dasar apa melebu surga kang sarmin ngerti nikit gusti umurnya telung 100 sekedar tahun habis telung 100 sekedar tahun gue sholat ngibadah manganturu sholat orang pernah ketinggalan puasa ramadhan orang pernah bolong maca kur'an nanti lambene kue ngelung kue gusti kanan dinten dinten kue niatkan uripe kue ngibadah matang panjir maka atas nama ganjaran saya saya berhak untuk masuk jadi korpitung hitungan keren nyong ya ya oke lah kalau begitu jibril jokut kalkulator tapi anak akhirat orang anak kalkulator nikimu sekedar cerita biar bisa dicerna jokut kalkulator jibril ojih senikot dawuh 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 gusti bareng dipundut kalkulator mereka jibril laporan du gusti nikimu nonton kalkulator nanti nikimu nanti 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 sarmin ngibadah telung 100 seketahun jok dihitung itungan siki timbang ngibadah kang sarmin nimbangnya keperipun du gusti congkel mata sebelah tengene sarmin congkel congkel temenan congkel mata sebelah tengene kang sarmin ditimbang kalau ngibadah selama telung 100 seketahun timbang punya timbang ternyata lewi abot mayan-mayan mata sebelah tengene kang sarmin ternyata salah satu bentuk rohmat kasih sayang ngelas ase gusti Allah mungkin bisa jadi antara rohmat gusti berupa entut dumateng kita ini kalau ngibadah kita selama urib mungkin bisa jadi lewi abot rohmat gusti berupa entut berapa 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 sakit sakit berapa sakit berapa maka ibadah kita jangan hanya terkecoh sebab ngolet ganjaran tapi dinyatakan lillahi ta'ala mulonek metu ngomah warab mankat kerja warab mankat ngibadah warab golet ngilmu metu sakit ngomah kita dianjurkan membaca inna sholati wanusuki wamah yaya wam mati lillahi rabbil alamin karena metu ngomah diniati ngibadah sholat ngapake maun ketika na'udzublam indalik umpama na'udzublam indalik temeriko meriko mangkat kerja kok sedo temgini lokasi kerja maka wis diniati sesungguhnya ibadahku hidup matiku hanya untuk Allah hirab bil alamin mish maca ina sholati shabit rute garimat ngomah maca bismillah hidwa khal du alamin dan jangan lupa bapak-bapak kalau pagi mangkat kerja ngasih sodakuan kali istri dengan cara ngecup kening ibunya pink telu pink telu ibadahku 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 gede-gede mumpuni isin temen karena anak justru buah anaknya cicilik ataupun mis gede orang tanya romantis anak bangga bu nyong dewek nang rumah biung ngealaman karo ramah nang batin cye mbak tindok tapi kulang gondong medung rumah rasa bangga percaya diri wong taku kuyuk rukun ini membangun rasa kepercaya diri bagi anak kalau ibunya ngumah kalau bapaknya liwat lawan kok anu papasannya sengaja singgulan bokong anak baru berasa nih ya Allah romantis temen gariguyonan Masya Allah anaknya bangga lapa maning bapaknya mangkat kerja ngecup kening ibunya ping teluk ini aku sodako terbaik sederungnya sodako di masjid sederungnya sodako ibunya caya tim piatu ngecup kening istri dipahalani yang namanya sodako ibunya arti sodako yasing pengertian sing racin sing ngayu sing wangi keleke semprot karun langah wangi wong wadun mampu langagas pada pada sisukan naurung adu sing penting rapi macam lewet-rewet ngunin nginang lah berni tekan kuping bocah rung titusi taras rung sapunya mancing emosi ibu ngeleng napak sodako ibu ngeleng napak sodako mungkin mengkosaget belajar kontur ngaji Masya Allah pahalannya luar biasa karena kuyub rukun tengdalam malaikat rohmat pun betah tengdalam menjenengan atas nama kuyub rukun nama suami istri amin Allahumma jam rolas kurang seberapa bintang jam aleh orang jamaning nganti jam loro lapau jarinya ngukur ngajinin angke nedok saking meriki klotong majenang saking majenang klopin dateng adi pala cair kebri ceritanya ya sing ceraman jalan sing hitungnya amplopi tujuh nepenya si bocah di celak utakio rapapa men tapi ya dongah juga rapapa moga moga ngerti dongah cair ya cair temenangan moga mumpuni ya dadi suki halo ma menjenengan sing dongah tak amini nang nyong pak jari ini mumpuni cair niki udah lagi pamer cuma kalo lagi cerita supaya panikkan niku paham pilih nonsewu sangat kalo dukine temeriki waradu ngepas wau niku kalo anuman dan suwe tenggene pasar kuasen apa nge eh kuasen sanes kuasen pasar apa kayak mau jemputan pokoknya tenggene saking jembatan niku sing penggokan tasi lurus mali mreko prasih senang bengkel kayaknya di sumur gue wong anu ah ah dalem nge kebablasen bah soale pak ngalimun niku ngendikakan jari dicemput nanggon pasar nah kwa kawasan ya kok kawasan kawasan nah tulisannya kadus niku tenggene undangan jadwal kulo dijemput tenggpang alimun tengg pasar kawasan lanyus tenguk-tenguk nangkana kiden ngoran nana kaking alimun lati telpun nomornya mandanan ngel nopo kena sinyal rodo angel ternyata kulo duke merikul jemputan nang kawasan jebule nang jembatan ngebru iya pantesan orang ketemu wong bedang ngon laku lo tanglet kan tali anu tukang bengkel bengkel jaya-jaya apa gue lah nonsewuk lo bateng ngawasan bulu sari sekontan pengawasan arah pundi oh kebablasen sing paling caket gini ku jembatan ngalor jembatan ngalor napa nge iya bener jembatan ngalor sing tikungannya mandanan ngel oh nge-ngge-ngge nyeong balik jeble pak ngalimun setenguk tanguk ngebru jadi ku lo waw man dan suwe soalnya niku salah komunikasi ya wi surapapa akhirnya duke meriki hahahaha duke meriki ngepas waktare karena ku lo nek mangkat niku kepinginnya gasik mulai pun gak gasik soalnya apa sepindah ketabrak sholat duhur kaping kali ya neng ngaji nih kawanan nge jendengan sak nikki lagi musimnya musim mudik kalau tidak khawatir sampai macet dan lain sebagainya manusianya bisa berencana dan lainnya menentukan tapi alhamdulillah Niki minggai kalau kasih bener wawu jam sedoso langsung minggah Niki jam rolas kurang seprapat Insya Allah Sampun cukup karena dibagi waktu halnya ngaji kesuain bukan nganti warga bengor ya ora maka Alhamdulillah ini keluarga besar Bani Chayasalim ini semangatnya luar biasa betul namun pengawasan khusus untuk Bani Chayasalim tapi juga untuk warga masyarakat puluh sari maka mudah-mudahan keluarga besar Bani Chayasalim Tansatipun paringi sehat panjang yuswa yusya yang kemanfaat barokah di paringi dhuri yang soleh-soleh ha usahakan dilancarkan di barokah ditusakan keluarga mawadamara mawasakinah dan terus keluarga kinkang ahlul ibadah keluarga kinkang ahlul jannah kita dipuntet tepakan islami dipuntet tepakan imani ditambah ihsane khusnul khatimah pungkasane Amin Allahumma ampun kondur ampun cengarumin sama kedua badi dipun imami kalian Bapak Ustadz tanggira satak dimkulau sandri kalian porma sayeh wantan intata bulu sari menikah sumonggo saking kalau matur sembahsun sangat dimatang keluarga besar Bani Chayasalim mudah-mudahan kapan-mudahan sakit penanggian malih jenang sama kebibar doa kondur menucum itu dan buatan wantan alangan satu galipun menopo saking kalau sudah yukal pada hakimah punten terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan usikum wanapsibitak Allah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Hai duatipun imami kalian popo Ustadz semonggo salam ala nabi Muhammad Allahumma salih ala Muhammad taqubbala Allahumina wa minkum kita mulakan Hai segeng putra wukakumi wa putri inggang daudkin hormatan makatan mawizatul khasana inggang nembe kawadar sabdo akan dening panjang pun al-ustada mumpuni handa yakti mukiok itu sekit mendat hikmah lansakit ngamalkan kanti say amin ya Rabbul Alamin dongkap adicara selanjutnya pun injimiliku wawasan doa inggang samangke badai katindakan dening panjenipun al-mukarum meromo kiai habis suhada tumateng panjenipun mutal suho panggilan kawalo adurakan saking kawulo bilih konten lebatipun kawulo